Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini Kita akan lanjutkan Tentukan kita Yaitu Ayat 4, 5, 6, dan 7 Ayat mau kemana? Kita balik aja Ayatnya Malik Yau Pemilik hari pemalasan Allah itu penguasa hari pemalasan Artinya Semua yang kita lakukan di dunia ini Mau itu perbuatan yang baik Mau itu perbuatan yang buruk Pasti kalau akan kita terima balasannya Di akhirat telat Dengan kemahaluasan ilmu Allah Allah tahu semua apa yang kita lakukan Jika kita telah beriman Bahwasannya Allah itu adalah Penguasa hari pemalasan Maka akan ada di hati kita itu Rasa roja Dan rasa tauf Roja itu adalah harapan Sedangkan COVID itu adalah rasa takut Kita berharap Agar kita masuk ke surga Dan kita takut Apabila kita tidak mampu Melaksanakan semua kewajiban yang diberikan Allah Kita akan dimaksanakan Di dalam neraka jalanan Itu adalah sebab pasibat Terus selanjutnya di ayat kelima Ini jalan yang ditandu oleh Rasulullah Itu jalan yang disebutkan detail Di dalam Al-Quranung Karim Ada ayahnya Bang Wira di bawah Itu dia tulis Ayat kelima Sama kita pun lagi di tempat kemalangan Semoga malamu Diterima di lirat Ya Bang Ini lewannya Semoga Di sisi Allah Diterima Al-Malibadahnya Al-Malibadah 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 Bang Wira Itu ayahnya meninggal di mana Perempuan Naga Tualah Sudah Tualah Lanjut Bang Jodi Maaf ya Maaf ya Teman-teman Saya lanjutin lagi Itu di ayat selanjutnya Allah menjelaskan Jalan yang lurus itu Kira-kira seperti apa sih Artinya Yaitu jalan orang-orang Yang telah engkau beri nikmat Kepadanya Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka yang sesat Apa yang maksud oleh Allah Tentang jalan orang-orang yang beri nikmat itu Para nabi Para nabi Dan kaumnya yang mengikuti Petunjuk dan arahan dari nabi-nabi Seluruhnya Dari nabi Isa Nabi Musa Nabi Daud Nabi Idris Nabi Ismail Semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Turun ke muka bumi ini Kata pamannya Rasul Ibnu Abbas Yang dimaksud oleh Allah Orang yang dimurkai itu adalah Kaum Yahudi Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka itu meyakini Sebetulnya nabi Muhammad itu adalah Hutusan Allah Nabi Muhammad itu adalah Orang yang mementarakan Wahyu dari Allah Tapi mereka menolak Hanya dikarenakan nasab nabi Muhammad Karena nabi Muhammad Keturunan dari nabi Ismail Sedangkan nabi Ismail itu Ibunya adalah seorang budak Yaitu Hajar Istri nabi Ibrahim yang kedua Sedangkan Nabi-nabi yang Hakunya adalah Nabi-nabi yang dari keturunan Bangsa Yahudi Yaitu keturunan dari nabi Ishak Keturunan nabi Ishak Termasuk nabi Isa Nabi Musa Karena kesombongannya Mereka menolak Kebenaran Sedangkan yang dimaksud Orang yang tersesat Di dalam Ayat 7 Afad yang ini adalah Orang-orang yang menyatui Bahwasannya dirinya itu Nasrani Itu orang yang menyatui Bahwa nabi Isa itu Adalah Nabi Namun Juga Dianggap sebagai Tuhan Nah mereka itu Tersesat Karena Nabi Isa sendiri Diturunkan Allah Hanya regional Hanya untuk Bangsa Bani Israel Jadi Agama Nasrani itu Pada awalnya Bukan diturunkan Untuk semesta alam Jadi hanya untuk Diturunkan untuk Bani Israel Kesalahan yang fatal juga Yang dilakukan oleh Paus Paulus Atau para pemuka Agama Nasrani adalah Mengatakan Bahwasannya Nabi Isa itu Adalah Tuhan Sedangkan Dalam Al-Quran Nabi Isa mengatakan Berkali-kali bahwasannya Aku ini bukan Tuhan Aku ini adalah utusan Sama halnya Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Mungkin segitu aja Kita bahas pada pagi hari ini Empat ayat aja Mudah-mudahan bermanfaat Untuk teman-teman semua Bisa menjadi Motivasi Agar kita lebih Memperdalam lagi Ibu pengetahuan kita Tentang agama Islam Benar-benar Memperlakukan Islam Sebagai jalan hidup Seperti halnya Buku tertunjuk Penggunaan Dramat-dramat elektronik Ajarannya itu Harus dibaca Terima kasih banyak Terima kasih banyak Saya ingin punya Nanti Nanti Dilanjut aja Bang Ke Al-Baqorof Maksudnya kita Continue aja lah Maksudnya itu Walaupun sedikit Tapi ngena gitu loh Nanti Al-Baqorof Dari ayat 1 Sampai ayat 3 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 Sampai ayat 3